Pulau Morotai merupakan salah satu dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN yang akan dikembangkan di Indonesia. Melihat dari keseluruhan potensi jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Morotai, target kunjungan di tahun 2019 sebanyak 500 ribu wisatawan manca negara dan 1 juta wisatawan domestik. Untuk mewujudkan target kunjungan tersebut, pemerintah khususnya Kementerian PUPR memberikan berbagai dukungan di antaranya pembangunan jalan, penataan kawasan, pembangunan MCK di Pulau Dodola, hingga pengaman pantai Buho-Bho di Maluku Utara. Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang dan memperbanyak wisatawan manca negara yang akan berkunjung ke Indonesia.